Gak habis pikir ya sama Honda ya, sudah menghadirkan Honda Sepegen, kenapa gak dikasih blind spot monitor gitu loh Padahal kalau memang benar mobil ini dijual, itu harganya hampir 700 juta loh Blind spot menurutku penting banget, terutama buat kalian yang suka berkendara di tol, suka ada yang lewat bau jalan itu suka ngagetin Bahkan sampai sekelas CR-V juga gak ada, tapi kalau misalkan ini dijual di Indonesia Harganya di bawah 700 juta, bakal bersaing sama Foxy sama Serena Kira-kira oke gak ya? Nisa-misa ini adalah Honda Sepegen yang lagi dipelajari katanya Untuk ditampilkan disini tuh kayak mau lihat kira-kira konsumen di Indonesia tuh tertarik apa enggak ya Dan kalau misalkan benar dijual di Indonesia, mobil ini bakal bersaing sama Toyota Foxy sama Nissan Serena Mohon maaf ya banyak yang berlalu lalang ya karena memang lagi rame banget Dan mobil ini sudah sampai dengan Honda Sensing, teman-teman bisa lihat di kaca depan situ ada sensor-sensor Dan disini logonya Honda itu ada aksen-aksen biru, berarti mobil ini mobil hybrid Dengan CC 2000, tenaganya 143, torsinya sekitar 175 Nm nih gitu loh Udah hybrid ya guys, udah hybrid Berarti kalau misalkan ini jadi dijual di Indonesia, ini bakal bersaing sama Nissan Serena sama Toyota Foxy Dan bakal jadi satu-satunya ya mobil pintu sliding door di Honda Karena si Honda Freed kan sudah nggak dijual termasuk Honda Audisinya Itu modul-modul ABS Air intake-nya setinggi apa? Cukup tinggi banget nih ya Ini air intake-nya setinggi banget Jadi tetep ya, masih pun tinggi Kalau misalkan ada banjir ya jangan diterjang juga Karena ketika mobil kalian tuh ada asuransi Nggak bakal di cover loh Pokoknya kalau kelalean dan sengaja itu nggak bakal bisa di cover Masih belum ada hidrolik, sudah dapat peredam mesin Dan ini sudah dicat rapi Dan ini tuh warna apa sih? Velvet ya Velvet atau warna ungunya Layout mesinnya seperti ini teman-teman Ya kalau buat di jalan di Indonesia sih tenaganya udah cukup lah ya Kalau kita ngomongin tampak depan Mobil ini memang mirip banget sekilas Nginggakkan saya sama Toyota Navuan atau Foxy ya Lampu-lampu sudah LED termasuk fog lamp juga Dan disini ada sensor-sensor-sensor Cuma dia memang belum ada Round View Monitor atau kamera depan dia belum ada nih Dan di bumper bawah sini ada aksen-aksen chrome-nya Jadi mobil ini tuh saya bisa bilang Mobilnya tuh desainnya sangat Jepang banget sih ya Mirip-mirip Foxy Mirip-mirip kayak Serena banget Warnanya cakep ya guys Barangkali Bapak-Ibu mau ukur garasi Panjangnya 4830 Wheelbase-nya 2890 Pintunya sliding door Dan saya salah fokus sebelah sini nih guys Tadi tuh saya pikir ini Honda Landwatch Ternyata cuman kayak cermin kecil Jadi buat ngebantu parkir gini Dan tidak ada blind spot monitoring Gak ada Dan disini pilar A-nya disini tuh Ada kaca Ini mirip banget sama Serena ya Mirip banget sama Serena Terus profil band yang dipake Itu 205-55 Ringnya 17 Machining silver hitam Depan sudah cakram Dan remnya tentunya sudah ABS EBD-BA sudah ada Set scourge-nya juga disini Warna bodi dan ada aksen Satin chrome seperti ini nih temen-temen Tidak ada window line chrome gitu Gak ada sih Dan disini kalau diperhatiin Ini tuh kayak ada Cornering lamp ya nih Kayak ada cornering lamp nih Di sebelah sini ya Jadi pas belok kayak gitu ya Dan di depan itu nyambung Yang tadi bumper belakang Ini juga ada aksen chrome ya gini Jadi dari bumper depan tuh Ada aksen chrome Memanjang sampai sini ya Jadi cantik banget Kalau dari samping sini Ya Wheelbase-nya mirip-mirip sama Serena juga Serena kalau nggak salah 2860 Ini 2890 Kita ke belakang Lebarnya 1750 Tingginya 1845 Tidak ada antena Berarti biasanya kayak gini dia Print glass antena Sudah ada defogger Spoiler High muscle clamp Ini wiper Dan disini Window line chrome-nya tuh Satin chrome gitu loh Ini logonya ada emblem warna biru Aksen biru Stepwagon Sudah ada kamera mundur Dan ada emblem E High EV Parking sensor juga sudah ada Dan yang menarik ya Joknya disini tuh Lipatnya kayak gini guys Ya Untuk masuk ke belakang juga gampang Tuh Ya Masuk ke baris katanya juga cukup gampang Buat posisi duduk cukup nyaman Nih jarak kakinya masih ada Jarak kepalanya cukup jauh banget Dan disebelah kiri kanan disini ada port type C Cup holder juga ada Disini ada port type C juga Ini power outlet Karena memang ini masih standar Jepang ya Jadi kayak misalkan dia membanyakan kabelnya kayak type C-type C kayak gini Dan ini jadinya rata banget Disini ada apa Oh ini buat ngelipat baris ya Ini buat ngelipat Dan enaknya bangu tengahnya tuh captain seat kayak gini ya guys Jadi ini bisa diatur posisi kayak gini Ini paling rebahan Dan kalau misalkan mau dibalikin lagi Tinggal tarik kayak gini Tuh Dan lipatnya kayak gini nih Dan kalau misalkan gak dipakai Ini bagasinya jadinya gede kayak gini nih temen-temen ya Gede banget ya Dan disini Kalau kalian perhatikan disini juga ada seatbelt Untuk penumpang tengahnya Ini sudah ada lampu interior Menutup tinggal pencet tombol gini ya Jadi lu tampak samping Tampak belakang Mobil ini ciri khas Jepang banget Perlampuan sudah LED Cakep banget nih Dari atas sampai ke bawah Cantik banget ya Kira-kira kalau dijual di Indonesia Di harga berapa ya Pas di dalam sini Saya langsung salah fokus Kenapa ya Sekarang mobil-mobil kayak gini Kayak Serena Kayak Foxy Bahkan ini dihilangin untuk kayak panoramik Sang rupanya itu hilangin semua Pelafonnya itu hitam semua gitu ya Dan kalian jangan bingung Tuas-tuas personal yang dimana Karena sekarang sudah pakai tombol P, R, N, D Atau B Electric pakai B Auto Hold Ada Econ juga Dan kalau lihat kayak gini Wah saya gak bisa dinyalain ya Ini gak ketahuan nih AC-nya nih Apakah single zone atau dual zone Tapi kalau ada tulisan sync kayak gini Berarti dia dual zone Nah ini untuk mode berkendara Mode AC-nya gitu maksudnya Disini nih Front defogger Rear wiper Ini untuk kayak pengaturan wipe AC belakangnya gitu loh Dan Ini masih manual sih Dia belum kayak electric Disini kayak ada Glove box Atau konsol Nah terbuka kayak gini Joknya yang unik disini tuh Bahannya perpaduan ya Jok kulit sama fabric kayak gini ya Airbag sih lengkap memang Termasuk disini juga ada adjuster Untuk seatbeltnya Airbag disini juga ada Dan setirnya udah kulit Dan tadi saya bilang Honda Sensinya cukup lengkap ya Jadi sudah adaptive cruise control Land capping Apsi land following Frontward collision juga ada Dia cuma minus Blind spot aja sih guys Lampu sudah otomatik Dan untuk wipernya masih manual biasa Di sebelah kanan sini ada Engine start-nya Bahkan yang unik menarik Disini ada tempat cuff holder yang Tuh Ya kayak Toyota ya Jadi buat taruh minum tuh Kena blower AC kayak gini Disini ada glove box juga Dan disini ada hook Maksimum 3 kilo nih guys Kayak gini Cukup lengkap sih Jadi mungkin ini bisa jadi option Buat temen-temen Kalau misalnya lagi cari mobil keluarga Kalau misalkan Alphard Atau Velfair kegedean Bisa banget loh Ambil mobil ini Atau Serena Atau tinggal Foxy Kalian tinggal sesuaikan budget Atau minat Atau teknologi sendiri Berarti Kalau misalnya ini di compare Lebih sama Serena ya Harganya mirip-mirip Tapi Serena juga cukup lengkap Dia ada namanya Pro Pilot Gitu Kalian lihat tuh Buset Luas Banget kan Dan kita sebelah atas ya Kelewatan tadi ya Ada tempat kacamata Sepion dalam Sayangnya belum dilapin Dengan autochromic mirror Masih manual leveling biasa Tapi sun visornya gede banget Ada Lampu Kanan kiri Masih halogen biasa sih Mau lihat gak sih Baris keduanya tuh seluas apa Baris kedua Itu bisa dirapetin Dan juga bisa direnggangin Karena soalnya Captain Seed ya guys Terus ini Kalau kalian butuh Sandaran kaki Ini bisa banget Tapi ini masih manual Disini ada Seed Back Table Ini ada 4 outlet Biasanya Ini Type C lagi Ini juga Type C Terus Seed Back Table ya Ini namanya Seed Back Pocket yang ini nih Dan pintunya sudah Sliding Door Kiri dan Kanan Kalau kalian butuh Privasi lebih Ini juga ada tirainya Pengaturan blower AC Letaknya di sebelah sini Dan tadi saya bilang Sayang banget ya Disini Panoramicnya tuh diilangin ya Lampu ini masih Halogen biasa Ada hand grip Kiri dan Kanan gitu loh Ini ada Hand grip juga Jadi mungkin Kalau kalian lagi pakai kebaya Misalkan bisa Ada buat pegangan Sekarang saya coba geser Ke sebelah sini Saya mau direnggangin lagi ya guys Saya coba mau direnggangin Jadi kalau kalian Misalkan mau direnggangin Tinggal tarik sampe pull Tuh Geser kiri dan kanan Kalau misalkan lagi pengen deketan Tinggal dirapetin Kalau lagi musuhan Bisa digeser kayak gini Otomatis kalau buat duduk Di bangku tengahnya Lebih nyaman Karena bisa masuk ke belakang Apalagi Dilipetnya tuh Ratanya kayak gitu Jadi rata banget sih Nah teman-teman Kalau misalkan mobil ini dijual Harganya 6,5 deh Karena lebih milik ini Atau yang 6,39 kemarin Nissan Serena Atau si Toyota Foxy Sekitar 624 Comment ya Dan jangan lupa subscribe channel ini Follow kalau pengen dibuatin Video lainnya Kok follow sih? Comment ya Comment kalau pengen dibuatin video lainnya Dan jangan lupa follow instagram saya juga Attego.com Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa